Intro Halo anak suster Ketemu lagi dengan suster Maria Sipta dalam cerita kitab suci Nah anak suster, hari ini di Minggu Biasa ke-25, suster Maria tidak sendirian Suster ditemani oleh seorang suster yang cantik Anak-anaknya mau tahu siapa, mau kenal siapa, ayo kita panggil susternya Halo anak-anak suster, selamat hari Minggu Nah anak-anak suster, lihat suster yang cantik suster Maria Hari ini kita mau mendengarkan kitab suci dengan suster yang di samping suster Maria Mau kenalan? Ayo kita kenalan dulu dengan susternya ya Halo anak suster, namun suster, suster Nadia Nah anak-anak suster, hari ini kita akan mendengarkan kitab suci bersama suster Nadia Tetapi sebelum mendengarkan kitab suci cerita, kita berdoa terlebih dahulu ya Ayo anak-anaknya ambil posisi berdoa, siapkan hatinya, duduk yang manis, lipat tangan, kita berdoa Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuh Yesus Santa Maria, bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati, amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Nah anak-anak suster, kita mau mendengarkan kitab suci Cerita kitab suci Ketika mendengarkan kitab suci, kita menggunakan apa suster? Telinga Nah, kita menggunakan telinga Ayo anak suster, kita dengarkan kitab suci Markus 9 ayat 30 sampai 37 Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea Dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang Sebab ia sedang mengajar murid-muridnya Ia berkata kepada mereka Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia Dan mereka akan membunuh dia Dan tiga hari sesudah ia dibunuh Ia akan bangkit Mereka tidak mengerti perkataan itu Namun segan menanyakannya kepadanya Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum Ketika Yesus sudah di rumah Ia bertanya kepada murid-muridnya Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan? Tetapi mereka diam Sebab di tengah jalan tadi Mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka Lalu Yesus duduk dan memanggil kedua belas murid itu Katanya kepada mereka Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu Hendaklah ia menjadi yang terakhir Dari semuanya Dan pelayan dari semuanya Maka Yesus mengambil seorang anak kecil Dan menempatkannya di tengah-tengah mereka Kemudian ia memeluk anak itu Dan berkata kepada mereka Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku Ia menyambut aku Dan barang siapa menyambut aku Bukan aku yang disambutnya Tetapi Pada suatu hari Ketika Yesus dan murid-muridnya mengadakan perjalanan ke Kapernaum Yesus dan murid-muridnya melewati ladang dan sungai-sungai Pada saat itu matahari bersinar sangat terik Sehingga cuacanya cukup panas Dan pada saat perjalanan menuju Kapernaum Yesus berjalan lebih dahulu dibanding murid-muridnya Nah pada saat di pertengah perjalanan Para murid-murid Yesus berbincang-bincang Dan mereka mempertengkarkan siapa yang lebih hebat di antara mereka Sambil mengadakan perjalanan Para murid Yesus saling berbincang-bincang di antara mereka Dan mereka bertengkar Siapakah yang lebih besar di antara kita? Ada yang berkata Saya yang lebih hebat Saya yang lebih besar Dan seorang murid lagi berkata Bukan, bukan kamu Tapi saya Saya yang lebih hebat dari semuanya Dan sambil mempertengkarkan siapa yang lebih hebat di antara mereka Mereka terus berjalan Dan sambil berjalan Hingga Sampailah mereka ke Kapernaum Setelah mereka tiba di Kapernaum Mereka masuk ke sebuah rumah Pada saat itu Yesus bertanya kepada mereka Apa yang kalian berbincangkan tadi di tengah jalan Tapi murid-murid Yesus diam Mereka takut Sebab mereka mempertengkarkan siapa yang terhebat di antara mereka Tapi Yesus tahu apa yang mereka pertengkarkan tadi di tengah jalan Sehingga Yesus berkata Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu Hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semua Kemudian Yesus membawa seorang anak kecil dan menempatkannya di antara mereka Dan Yesus berkata Barang siapa ingin menjadi yang terhebat Maka ia harus menjadi seperti anak kecil ini Yang rendah hati Yang baik Tulus Dan mau mendengarkan Nah anak-anak suster Tadi kita sudah mendengarkan cerita tentang Yesus yang mengajar para muridnya Tadi Yesus bilang apa sama murid-muridnya Barang siapa yang mau menjadi yang terhebat Hendaklah ia mau menjadi seperti seorang anak kecil Tahu tidak anak suster Yesus bermaksud bukan seperti anak kecil Bukan berarti badannya yang kecil Atau mungkin dia masih TK atau SD Tapi Yesus yang Yesus maksudkan menjadi seperti seorang anak kecil Ialah anak kecil yang tidak mau menyombongkan dirinya Anak kecil yang mau mendengarkan Apa kata susternya Apa kata orang tuanya Apa kata misnya Apa kata kakak abangnya Dan bukan hanya mendengarkan Namun juga melaksanakan Atau di antara anak-anak suster Mau tidak menjadi orang yang terhebat Hmm suster sudah dengar Semua anak-anak suster mau menjadi orang yang hebat Tadi Yesus berkata Apa syarat menjadi orang yang hebat Harus seperti anak kecil yang mau mendengarkan Dan mau bukan hanya mendengarkan Namun melakukan Tadi kita ingat Para murid Yesus bertengkar Mereka bertengkar Siapakah yang lebih hebat dari antara mereka Mereka saling menyombongkan diri Dan berkata Bukan aku yang terhebat Bukan aku yang terhebat Tapi yang lain lagi berkata Bukan tapi aku Nah anak-anak suster bagaimana Apakah saat bermain dengan teman-temannya Sering berkata Dari antara kita semua Aku yang paling hebat Karena aku paling besar Atau yang lain berkata Bukan aku yang paling hebat Karena aku pandai menari Atau pernah tidak anak-anak suster Ketika bermain bersama teman-temannya Anak-anak suster bilang Aku yang lebih cantik Karena mamaku baru belikan aku baju bar di Carefour Atau bilang Ih kamu jelek Karena rambut kamu tidak seluruh rambutku Atau ada juga yang bilang Anak-anak suster yang mau menyombongkan dirinya bilang Mainan aku lebih bagus Karena papa aku baru beli Papa aku beli dari luar kota Nah anak-anak suster Apakah itu ciri-ciri Anak kecil yang dimaksudkan Yesus No Bukan itu yang dimaksudkan Yesus Yesus bermaksud bahwa Orang yang terhebat itu Bukan orang yang mau menyombongkan diri Tetapi orang hebat itu Orang yang mau mengakui kehebatan orang lain Anak-anak suster pernah tidak berkata kepada temannya Saat mainan temannya lebih bagus Oh mainanmu bagus daripada mainanku Atau saat di sekolah Saat gurunya atau susternya menyuruh Anak-anak suster menggambar Dan temannya mendapat nilai lebih bagus Pernah tidak anak-anak suster memuji temannya Nah anak-anak suster Hari ini Yesus berpesan kepada kita Menjadi anak-anak yang hebat itu Harus menjadi anak-anak yang rendah hati Mau mengakui kehebatan temannya Dan tidak sombong Nah anak-anak suster Mari kita bersatu di dalam doa Dalam nama Bapak Baru putra dan roh kudus Amin Bapak kami yang ada di surga Dimuliakanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu di atas bumi Seperti di dalam surga Berilah kami rejeki pada hari ini Dan ampunilah kesalahan kami Seperti kami pun mengampuni Yang bersalah kepada kami Dan janganlah masukkan kami Di dalam pencobaan Tetapi bebaskanlah kami Dari yang jahat Amin Dalam nama Bapak Baru putra dan roh kudus Amin Nah anak-anak suster Kita sudah sampai di akhir cerita Sampai ketemu lagi Di cerita kitab suci Selanjutnya Dadah Selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton!